Ceritanya, ini adalah tanjakan terekstrim di kota Gantarawang Sehingga banyak sekali truk bermuatan berat yang tak kuat mendaki tanjakan berbahaya ini Dan bagaimana keseruan alur cerita pada video kali ini? Tonton terus videonya sampai selesai guys Dan hari ini, lalu lintas di kota Gantarawang terpantau lancar seperti biasanya Para petugas kantor pos pun beraktifitas seperti biasa Yaitu mengantarkan paket ke rumah para customer Dan mereka selalu melintasi jalan ini untuk menuju ke rumah para pelanggan Dan di sisi lain, para petugas jasa marga pun beraktifitas seperti biasanya Yaitu berpatroli melintasi jalan ini demi menjaga keamanan lalu lintas di kota Gantarawang Dan hari ini, hati Mas Dul sedang diselimuti semangat yang membara Mengapa demikian? Ini dikarenakan dia mendapat pekerjaan baru yaitu menjadi petugas ASPBU di kota Gantarawang Kerja, kerja, bor Oh, jomong isinya turu makan isi Dengan penuh semangat, Mas Dul pun langsung bergegas berangkat bekerja Dengan mengendarai sepeda motor kesayangannya Karena bahan bakar sudah menipis Akhirnya truk Wahyu Abadi langsung bergegas menuju ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar Dan ternyata bukan hanya truk Wahyu Abadi yang kehabisan bahan bakar Akan tetapi truk Joven Junior pun juga merasakan hal yang sama Karena tahun ini begitu sulit untuk mendapatkan solar Niat jualan gak sih ini? Kok malah gak ada petugasnya? Woi, beli solar, beli solar Woi Waduh, jangan-jangan ini petugasnya tuli kali Woi, beli solar Woi, beli solar, woi Dan Bang Jarwo pun terbawa emosi Karena petugas SPBU belum kunjung datang setelah dipanggil olehnya Bang Jarwo, Bang Jarwo, mana ini petugasnya? Udah lama nunggu-nunggu, kok malah gak diisi solarnya? Aku yang gak tau, Nobita Aku udah teriak-teriak sampai mulutku kering tapi gak ada jawaban Setelah menempuh jarak 500 km Akan tetapi sopir truk Hino belum juga mendapatkan solar Dan ketika dia melihat pom bensin Dia pun begitu gembira Dengan harapan dia bisa mendapatkan solar untuk mengisi bahan bakar truk miliknya Bebebebebebebe Kok ini pagi-pagi malah udah padang rumpi dipom bensin Kalau mau ngerumpi, bawa yuk di cafe tuh Jangan dipom bensin Kaur sedikit lah Kasar SunBU mulutnya rusak Siapa juga yang lagi ngerumpi Lorang kita lagi nunggu solar Ini petugasnya belum datang Walang dipilang rumpi Dan ternyata Mas Dul masih dalam perjalanan menuju ke tempat kerja Dan Mas Dul pun tertawa di dalam hati ketika melihat teman temanya sedang mengantri solar Lagi pada ngantri nungguin apa tau ini? Kok rame bener? Lagi nungguin raskin yuk Aduh parah ini Bang Jarwo, satu lagi kok kayak Suneo mulutnya rusak Bener kamu Nobita, si Dul memang ngamur orang kita lagi nungguin solar Malah dibilang lagi ngantri raskin, si Dul, si Dul, mana ini petugasnya Dul? Petugasnya yuk aku tau Bang Jarwo baru datang ini, sabar yuk Mas Dul, Mas Dul, oh iya bilang dari tadi lho Dan akhirnya, Mas Dul pun bergegas memarkirkan sepeda motor miliknya untuk segera melayani para pelanggan Ini truknya siapa ini yang mau diisi dulu? Ya, punya aku dulu tau yang diisi Kalau punya aku udah diisi duluan, tak laporin dong sampe yang biar dipecap Ya, 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 siap, 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 tunggu sebentar Wih, Dul, 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 udah bisa kayak gitu, aku ngantri duluan dong Dan di sini, Mas Dul pun melakukan kesalahan Seharusnya buka truk milik Sunyo yang diisi bahan bakar duluan Melainkan truk Nobita dan Bang Jarwo yang seharusnya pertama kali diisi bahan bakar Karena Mas Dul melakukan kesalahan Sehingga Sunyo pun ingin bercanda untuk tidak membayar solar kepada Mas Dul Oh, no Sunyo, Sunyo, ini solarnya udah penuh, bayar sini Oh, ya, Mas Dul, terima kasih, ya Daaah Woi, Sunyo, Sunyo, bayar dulu, bayar dulu Entah siapa yang salah Ku tak tahu Alamak, gimana ini Bang Jarwo? Kok Mas Dul udah taun-taun? Udah, 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 Nobita, Nobita, ayo kita kejar itu Sunyo Biar tanggung jawab dia Ayo, Bang Nobita dan Bang Jarwo pun langsung bergegas mengendarai truk miliknya Untuk mengejar Sunyo sebelum dia pergi jauh Dan Nobita pun langsung mengikuti Bang Jarwo dari belakang untuk mengejar Sunyo Dan Bang Jarwo pun berusaha untuk mengejar Sunyo Agar Sunyo mau mempertanggung jawabkan perbuatannya Dan ceritanya hari ini Dudung dalam perjalanan menuju ke Markes Rebecca Untuk memperbaiki truk Black Team Yang telah terkena musibah di jalan simpang 5 kota Karangka Dempel Dan sebenarnya Dudung sudah mengetahui Jika banyak truk yang tak kuat mendaki tanjakan ini Akan tetapi Dudung nekat untuk melewatinya Dan Dudung pun berpikir sejenak Untuk mencari solusi atas masalah yang sedang menimpa dirinya Setelah mendapatkan inspirasi Akhirnya Dudung pun langsung menghubungi kantor jasa marga Untuk meminta bantuan darurat Setelah mendapatkan informasi dari atasan Para petugas lapangan pun langsung bergegas menuju ke tempat kejadian perkara Untuk memberikan bantuan pertama Hal ini dilakukan agar lalu lintas tetap aman dan lancar Dan tak berselang lama Akhirnya para petugas pun tiba di lokasi Waktu menjelang sore Para petugas pos pun telah menyelesaikan tugasnya Untuk mengantarkan paket ke para kastemar Dan saat ini waktunya mereka kembali ke kantor Akan tetapi mereka terhenti di tengah jalan Karena ada truk mogok di depannya Karena waktu sudah sore Sopir Mini Cooper pun menambah kecepatan kendaraannya Dengan harapan dia bisa tiba di rumah sebelum matahari tenggelam Akan tetapi harapannya pupus Karena terjadi kemacetan panjang Dan di sisi lain Bang Jarwo sedang mengejar Sunil Akan tetapi Sunil tak menyadarinya Sedangkan Sunil beranggapan bahwa Bang Jarwo sedang bercanda Dan disinilah detik-detik insiden kejadian yang begitu menegangkan Akan terjadi Ya Tuhan Terjadi kecelakaan beruntung geis Bagaimana dengan nasib mereka? Semoga mereka dalam keadaan baik Amin amin ya robbal alamin Terima kasih telah menonton